Kita masuk ke pelajaran 23 ya. Di pelajaran 23, pola kalimat yang dibahas adalah toki dan to saja. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, toki dan to mungkin artinya bisa dikatakan hampir sama. Yaitu kalau, waktu, ketika gitu ya. Oke, tapi apakah memang penggunaannya sama? Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu, menjelaskan penggunaan toki dan to ya. Kita mulai dari bagaimana menggunakan toki. Untuk toki di belakangnya ini semua kata bisa. Misalnya untuk verb juga bisa, tapi syaratnya harus bentuk futsuke atau bentuk biasa ya. Misalnya, yomimas, jadi yomu toki. Yomimasen, yomanai toki. Yonde imasu, yonde iru toki. Kemudian yomimasen desa, misalnya yomana kata toki gitu ya. Jadi semuanya bisa digunakan, hanya di belakang toki itu harus sesuai, verbnya harus futsuke. Oke, kemudian untuk ikeyosi, anda tinggal letakkan saja ikeyosinya atau kata sifat bentuk i. Misalnya, samwi, udah tinggal langsung saja letakkan toki. Samwi toki, misalnya atui toki gitu ya. Untuk na keyosi, disini harus sebelum toki, anda lekatkan na disini. Misalnya, genki des, genki na toki. Himades, himana toki ya. Oke. Nah, meisi bagaimana kalau kata benda atau nomina? Nah, anda cukup sebelum toki, tambahkan no. Ya, contohnya misalnya saya pilih ame. Amedes, ame, no, toki, ya. Waktu, hujan, apa-apa gitu. Jadi, sebetulnya fungsinya toki itu apa? Fungsinya toki, kalau kita lihat disini adalah futatsunobumo tsunagi. Jadi, menghubungkan dua kalimat. Tapi, dengan catatan usironobumde arawasareru koi ya jokyo nadonga seritsusuru toki o arawasu. Jadi, menghubungkan dua kalimat, namu ya, dan kalimat yang di belakangnya, yang berikutnya, harus menunjukkan terjadinya, harus menunjukkan waktu, waktu disini. Terjadinya, apa namanya, perbuatan atau tindakan atau kondisi tertentu. Jadi, dua kalimat ini harus ada hubungannya dengan waktu. Seperti apa sih gampangnya, gutai tekinya. Contohnya, misalnya gini, waktu disini adalah. Saya ambil, Bapak Meng, situasi misalnya, Minasang wa gaikokue ikimas. Jadi, Minasang akan pergi ke, apa sih namanya, ke luar negeri ya. Nih, ini Bapak Mengnya, ini waktunya. Nah, waktu ini dipertegas di belakangnya dengan tindakan atau kondisi. Apa? Kondisinya adalah paspo tonga irimas. Gitu loh. Nah, eto, dua kalimat ini bisa Anda gabung menjadi satu. Jadi, waktu akan pergi ke luar negeri, Anda atau kami perlu paspo tonga irimas. Jadi, waktu akan pergi ke luar negeri, Anda atau kami perlu paspo tonga irimas. Jadi, Minasang, tapi kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, michi ga watarimasu. Oke. Hiyo sukete kudasai. Nah, jadi disini waktunya adalah yang mana? Waktu Anda menyebrang, michi ga watarimasu. Terus dipertegas dengan kalimat yang belakang. Hiyo sukete kudasai. Nah, Anda tambah, michi yo wataruto ki, waktu akan menyebrang, kioskete kudasai. Nah, disini ada syarat kalimat belakang depannya adalah menunjukkan waktu. Nah, dipertegas dengan kalimat belakang, apa yang harus kondisi, apa yang harus dilakukan. Perbuatan apa yang berkaitan dengan waktu ini yang akan dilakukan. Ya, itu harus hati-hati. Nah, kalau Anda tidak menyebrang, ya nggak apa-apa, nggak usah hati-hati, di rumah aja. Misalnya kayak gitu, ya, contohnya. Jadi, jokengnya adalah michi yo wataruto ki, waktu Anda akan menyebrang. Maka diperlukanlah dipertegaslah tindakan untuk menunjukkan waktu itu seperti apa tindakannya. Hiyo sukete kudasai. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi, satu contoh lagi. Ya, skai katanga wakarima seng. Cara pakenya nggak tahu. Nah, watashi ni ki te kudasai. Ini dua kalimat. Anda mau hubungkan menjadi satu kalimat untuk mempertegas disini waktunya apa. Waktunya adalah skai katanga wakarana ito ki. Saat Anda nggak ngerti cara apa, menggunakan ya, watashi ni ki te kudasai. Tolong tanya saya. Nah, tapi ini dipertegas dengan begini. Anda nggak perlu tanya saya kalau Anda ngerti gitu loh. Ya, jadi kalau mengerti, ya, syarat di belakang watashi ni ki te kudasai nggak perlu gitu. Jadi, itu fungsi toki, ya. Jadi, gampangnya sih kalau gitu ya. Waktu dan sebagainya. Oke. Nah, memang mudah, tapi kita lihat. Taishitsuna poin towa koko desne minasa. Chanto mitik udasai. Kita lihat. Di sini ada dua kalimat. Oke, nomor satu dulu kita lihat. Uchie kaeru toki hongo kaimasu. Desne, ya. Kemudian, uchie kaita toki sawao abimas. Ya, untuk ichiban, toniban, meno, anobun, sowa, ma. Hampir sama. Tapi yang membedakan adalah di sini bentuk, desne, ru, di sini bentuk, bentuk ru itu bentuk, apa namanya, yang akan datang, belum terjadi. Nah, sementara yang di sini bentuk pasten. Ya. Apa yang membedakannya? Intinya di sini adalah membedakannya adalah timenya, waktunya. Ya, waktunya. Jadi, kalau nomor satu kita lihat, misalnya Anda pulang dari kampus. Uchie kaeru toki hongo kaimasu. Jadi, Anda hongo kaimasu-nya, hongo kaimasu-nya, Anda lakukan sebelum sampai rumah. Jadi, di sini, Jadi, secara waktu, tindakannya adalah Anda pergi dulu nih. Eh, sorry. Anda beli dulu buku. Nah, habis beli buku, Anda pulang. D, kita langsung di nomor dua. Nah, uchie kaeru toki sawao abimas. Ketika sudah sampai rumah, ya makanya lampau, pakainya sudah sampai. Ya, sawao abimas. Jadi, pulang dulu, baru mandi. Nah, kalau yang nomor dua Anda ganti, ya, uchie kaeru toki sawao abimas. Berarti mandinya bukan di rumah. Nggak tahu mandinya di mana. Mungkin di toilet umum, saya nggak tahu, gitu. Tapi belum sampai rumah, gitu. Nah, ini juga aneh kalau nomor satu Anda ganti. Uchie kaeru toki hongo kaimasu. Anda nggak bisa. Anda pulang dulu ke rumah, gitu. Nah, dekat rumah nggak tahu. Mungkin ada toko buku. Atau di rumah Anda ada toko buku Anda di rumah, gitu. Jadi, ini yang harus kita perhatikan. Nek? Hai. Seperti itu. Itu penggunaan toki. Baik. Nah, kita lanjut. Yang ini masih seputaran verb. Penggunaan verb futsuke. Kita lihat untuk kelas kata yang lainnya. Untuk jenis kata lainnya, ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini contoh dari ikeyoshi. Ya, contohnya misalnya. Nemui desu. Nah, ngantuk. Temo, benkyo shina kereba narimaseng. Ngantuk sih. Tapi Anda tuh nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Kenapa? Karena harus belajar. Jadi, harus ada, apa namanya, karena Anda mau belajar, solusinya apa? Supaya nggak tidur, supaya nggak ngantuk. Ya, kohiyo no mimas. Ini sebenarnya kojinteki, ya. Apa ya? Secara pribadi. Ada juga minum kopi. Ada juga cara ngilangin ngantuk. Misalnya apa sih? Apa ya? Misalnya makan 9, gitu loh. Jadi, bergantung. Nah, tapi kita misalnya yang paling umum adalah kohiyo no mimas. Nah, berarti karena di sini adjektif i, atau ikeyoshi, Anda tinggal lekatkan aja. Nah, ini untuk contoh ikeyoshi. Nah, sekarang saya jelaskan contoh untuk na, keyoshi, atau kata adjektif na. Satu eba. Sang, Anda ini bisa diisi. Nina sang, budi sang, dare de mo sang. Disne, hima des. Nanyo si maska. Nanyo si maska. Ngapain? Di sini ada terebyo mimas. Ini pun bergantung orangnya. Cuma di sini ditanya dia terebyo mimas. Makanya dijawab. Sama, hima desne. Nanyo si maska. Hima na toki, terebyo mimas. Waktu senggang, terebyo mimas. Saya lihat TV. Bisa nggak di belakangnya diganti? Bisa aja. Cuma yang di belakang ini bisa muncul kalau ada ini, gitu. Kalau ada hima na toki. Kalau nggak hima na toki, mungkin yang belakangnya nggak bisa muncul itu. Jadi misalnya watashi no baaywa. Kalau contohnya saya. Misalnya. Hima na toki do si maska. Nanyo si maska. Hima na toki do si maska. Misalnya kalau lagi senggang, kamu ngapain? Misalnya saya sosetsuo. Yomimas. Kalau lagi ada waktu senggang, saya baca buku. Misalnya. Yang lain bisa aja. Beda di sini, gitu. Oke? Nah, kemudian kita lihat yang terakhir adalah meishi atau kata nomina. Contohnya, misalnya, ini seseorang bicara. Eto, kyo wa itengki desu. Hari ini cuacanya bagus, gitu. Yawatashi wa sampo si mas. Nah, saya bisa melakukan sampo si mas. Kalau jokengnya terpenuhi yang di depan di sini. Waktu apa? Bisa sampo si mas. Waktu, cuaca. Eto, bagus. Jadi, itengki no toki. Tengki ya. Kita lihat bukan i-nya, tapi tenkinya ini sebenarnya meishi. Itengki no toki. Waktu, cuaca. Bagus. Kata si wa. Atau langsung sampo si mas. Saya jalan. Nek. Hai. Jadi, itu sih penggunaan untuk toki. Nah, untuk toki, ketika kita menanyakan waktu tertentu kepada seseorang, kita bisa tanya, misalnya, hmm, toki do si mas ka. Hmm, toki do si mas ka. Waktu begini-begini. Jadi, bagaimana, gitu. Ya, misalnya. Ini biasanya berhubungan dengan apa? Dengan aturan, dengan apa sih? Misalnya, tata tertib atau apa. Gampangnya gini kita lihat. Ya. Apa ya? Kita lihat nomor satu di sini. Eto. Muzuka shikanjiyo oboe ru toki do si mas ka. Misalnya kan ini juga solusi ya. Misalnya gini. Waktu Anda menghapalkan jiang susah itu gimana, gitu. Gimana, ya. Nah, misalnya seseorang banyak. Muzuka shikanjiyo oboe ru toki do si mas ka. Nah, mungkin kalau watashi no bai wa, kalau saya mungkin nan kaemo kaki mas. Muzuka shikanjiyo oboe ru toki do si mas ka. E nan kaemo kaki mas. Ya. Bisa juga nan kaemo imas. Bisa juga seperti itu, ya. Oke, nomor berikutnya. Sabisi toki do si mas ka. Sabisi toki do si mas ka. Waktu Anda kesepian, gimana? Kamu bagaimana, gitu. Nah, di sini sabisi toki do si mas ka. Hazo kuni deno si mas. Hazo kuni deno si mas, misalnya. Menelepon keluarga. Oke. Nah, menelpon keluarga kan nggak mungkin dia menelpon kalau tidak kesepian. Nah, karena kesepian makanya menelpon keluarga. Jadi, seperti itu. Ya. Oke. Ame no toki do si mas ka. Ucini imas. Ame no toki do si mas ka. Waktu hujan bagaimana? Ya. Ucini imas. Ya. Tinggal di rumah. Ya. Tinggal di rumah. Kenapa? Karena di sini hubungan apa yang dilakukannya berkaitan dengan waktu hujan, gitu. Seperti itu. Oke. Untuk toki sudah mengerti ya. Paham ya. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke pola kalimat yang berikutnya. Toh. Toh ini bagaimana? Toh juga sih sebetulnya bisa diartikan untuk apa ya? Dalam bahasa Indonesia, kalau. Ya. Ya. Atau saat. Tapi lebih sering, lebih biasa kita pakai kalau ya. Ya. Oke. Di sini, untuk toh, ya. Kita bisa ketemu di depannya adalah verb. Futsu kei. Ya. Kalau yang tadi, yang toki itu bisa banyak kan. Ada verb. Ada keyoshi. I keyoshi. Na keyoshi. Etoh. Kemudian juga meisi. Kalau yang untuk toh, ini bertemu dengan verb. Futsu kei. Ya. Tolong diingat. Apa sih sebenarnya? Toh ini no. Toh no tsukai. Katanya seperti apa ya penggunaan toh? Di sini, hitsuzeng tekini. Yang gak bisa kita apa? Abaikan. Yang gak bisa kita ubah. Gitu loh. Maksudnya, ya. Seperti itu. Nanti gampang kita lihat contohnya. Ni ebetu no kotogara. Ya. Ya dosanga tsuzuite. Jadi, untuk menyambungkan tindakan atau sesuatu yang gak bisa kita apa? Kita hindari, gitu loh. Okoru koto arawasu. Menunjukkan terjadinya sesuatu. Menunjukkan terjadinya sesuatu. Apa kondisi. Tindakan yang gak bisa kita hindari. Nah, gampangnya sih. Ini kan abstrak banget ya penjelasannya. Tapi gampangnya di sini kalau kita lihat. Untuk toh itu lebih cenderung digunakan untuk mononot tsukai kata. Sama mici angnai. Mononot tsukai kata, cara menggunakan barang. Kalau Anda lihat. Anda beli handphone baru. Anda misalnya beli barang baru. Di situ gimana cara panduan menggunakannya. Biasanya suka ditulis. Nah, akan lebih sering digunakan bentuk toh di situ. Bukan toki. Contoh deh ya. Misalnya di sini ada satu bameng. Mononot tsukai kata. Nah, misalnya si yang key question-nya bilang. Otongachi saya desu ne. Suaranya kecil ya. Si A bilang. Kononot tsuma miok. Migie mawasimas. Nah, oke. Putar aja ke kanan tuh. Tombol itu gitu. Ya. Nah, ini dua kalimat kan. Nah, kedua kalimat ini sih bisa kita gabung menjadi satu. Yang ada hubungannya. Tadi jokengnya waktu. Tapi ini nggak bisa dihindarkan apa ya? Nggak bisa ada pilihan, option. Kenapa? Jadi gini. Konon sumamio migie mawasuto. Kalau kita putar ke kanan tombol ini. Otonga okiku narima. Nah, suaranya akan jadi besar. Nggak bisa pilihan lain, option lain. Kalau yang tadi kan bisa tuh. Yang di atas tadi. Yang misalnya. Option yang tadi nih. Kalau kita balik lagi nih. Misalnya. Contoh deh. Himanatoki. Toshimaska. Nanyosimaska. Terebio mimas. Boleh nggak option yang lain? Bisa. Tadi saya nggak suka nonton TV. Saya bisa. Himanatoki. Hongoyomimas. Misalnya kayak gitu. Ini untuk toki bisa ada pilihan. Tapi kalau yang tadi untuk ini. Untuk to itu. Dia tadi. Fungsinya yang membedakan ada. Hitsuzeng teki. Sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Jadi kalau diputar ke kanan. Tombol ini. Maka akan begini jadinya. Tidak berubah lagi. Nggak bisa kecil. Nggak bisa mendayu-dayu suaranya gitu. Oke. Otonga okiku narimas. Berarti kalau mau dikecilin. Putarnya yang mana? Berarti yang berlawanan arah. Berarti kono sumamiyo. Hidariye mawasu to. Otonga. Cisaku narima. Seperti itu. Oke. Ini untuk to. Bersane? Hai. Oke. Satu lagi. Supaya Anda lebih paham. Di sini saya ambil bambang nih. Misalnya kayak di kampus Unas tuh ya. Ada apa namanya. Ada pending sin. Atau jiduh hangbaiki. Ada kopi. Ada macem-macem lah ya. Gitu. Nah misalnya Anda mau beli kopi. Ko hiyo kaitai desu dosi maska. Nah ini penggunaan antara to sama toki. Penggunaan to sama toki dalam satu situasi. Dalam satu situasi. Misalnya si question tanya. Ko hiyo kaitai desu dosi maska. Nah ini kan sebenarnya dua kalimat nih. Anda gabungkan nih. Jadi begini. Ko hiyo kaitai toki dosi maska. Nah gak bisa. Ko hiyo kauto dosi maska. Enggak. Ko hiyo kaitai toki dosi maska. Ya. Oke. Ko koni. Nih questionnya. Ko koni okaneo irete. Botan ko o shimasu. Ko hiyo dasu. Oke. Jadi ko koni. Jadinya okaneo irete. Botan ko osu to. Kalau tekan tombol. Ko hiyo demas. Ko koni okaneo irete. Masukkan uang di sini. Botan ko osu to. Kalau tekan tombolnya. Ya. Ko hiyo eto demas. Nah. Ini gak bisa option lagi. Ya. Gak ada pilihan lagi. Ini udah jidoteki. Udah otomatis. Gitu loh. Masukin uang. Dan tekan tombol. Ko hiyo deh keluar. Seperti itu gitu. Kalau untuk. Apa namanya. Untuk penggunaan bentuk to. Ya. Hiyo desu kah. Hai. Diartikannya. Kalau masih sama dalam bahasa Indonesia. Hai. Berikutnya. Tadi kalau yang ini kan. Mononotsukai kata. Atau kikai ya. Mesin. Cara menggunakan mesin. Misalnya mau apa. Mesin cuci. Mesin cuci. Ya. Misalnya. Apa ya. Kalau ditekan tombol ini. Listriknya nyala. Gitu ya. Ya. Misalnya botan o. Osu to. Denggengah. Iremas. Ya. Mesinnya. Apa. Listriknya nyala. Gitu. Ada listriknya. Misalnya gitu. Power misalnya. Oke. Jadi. Untuk to itu. Penggunaan kikai. Mononotsukai kata. Atau kikainotsukai kata. Bisa. Satu lagi. Michiangnai. Kita lihat yang ini. Michiangnai itu. Ya. Di sini ada pak polisi. Terus. Ada seseorang tanya. Ya. Misalnya. Si question bertanya. Suimaseng. Atau sumimaseng. Ekiya ikitai desu. Temo. Michi ngawakarimaseng. Maaf emnya keduaan ya. Oke. Sumimaseng. Eki wa doko desu ka. Jadi. Dia itu pengen ke mana. Ke stasiun. Tapi gak tahu cara jalannya. Jadi. Dimana ya stasiun. Nah. Polisi kasih tahu. Kono. Michi wo masu gu iku to. Eki ga arimas. Kono. Michi wo masu gu iku to. Eki ga arimas. Nah. Kalau anda. Atau ibu. Atau siapalah ya. Ya. Jalan terus. Ya. Terus aja lurus. Jalan ini lurus aja. Stasiun. Ada. Ada stasiun. Gitu. Ya. Jadi. Jadi. Untuk menunjukkan jalan. Di sini bukan iku to. Kini ga. Ini pake to. Ya. Kenapa? Karena. Karena kalau kita lurus. Ini juga untuk arah jalan. Kan ga bisa berubah-ubah. Oh. Saat ini. Stasiun. Di sini. Eh. Besoknya. Bukan di sini. Stasiun. Gitu. Ini. Ini si zeng. Ini. 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 Apa sih namanya. Yang ga bisa kita ubah. Gitu loh. Untuk peta itu. Nah. Satu lagi. Misalnya. Kita juga bisa bertanya. Untuk. Untuk. Untuk apa namanya. Untuk menanyakan Michi Angnai. Jalan. Ya. Di sini kita bisa menggunakan bentuk. Seperti. Doyate. Ikimaska. Anda tinggal tambah aja. Apa yang mau ditanya. Doyate. Eh. Saya ambil ginko ya. Eh. Doyate. Ginkoe. Ikimaska. Doyate. Ginkoe. Ikimaska. Oke. Ya. Terus. Ini yang question tanya tadi ya. Si answer bilang. Michio masugu ite. Nibang me no kado. Migini mangarimasu. Ya. Michio masugu ite. Jalan aja lurus. Terus. Nibang me no kado. Di blok kedua. Belokan kedua. Migini mangarimasu. Belok ke kanan. Nah. Nah. Di sini anda bisa jelaskan. Michio masugu ite. Ininya. Sama ya. Yang atas maksudnya kanjinya. Ya. Pergi. Michio masugu ite. Nibang me no kado. Migini mangaruto. Ya. Kidarini. Arimas. Jadi. Kalau. Anda di sini juga menerjemahkannya. Kalau. Eh. Jalan aja lurus. Terus. Di. Apa. Di belokan kedua. Ya. Di sudut kedua. Atau ya. Di belokan kedua. Anda belok ke kanan. Maka. Bang ada di. Sebelah. Kiri. Gitu. Nah. Ini juga to. Bangnya terus aja di sebelah kiri. Gak bisa ada di kanan. Atau apa. Makanya pake to. Gitu. Seperti itu. Yesne. Bisa bedain ya. Gak terlalu sulit juga. Sate to. Kita mulai. Untuk. Kakunin si mas ya. Untuk memastikan. Minasang. Hontoni. Wakaru. Kadoka. Cotok. Kakunin. Sete. Mimas. Ne. Toki. Tok. No. Sukai. Kata. No. Echigai. Jadi. Perbedaan. Cara menggunakan. Toki dan tok. Ya. Oke. Kita maksudnya. Kita lihat dulu. Ya. Nomor satu. Haya nga atsui. Disini ada toki. Ada to. Haya nga atsui. Kurao tsukate kudasai. Oke. Kira-kira yang mana? Toki atau to. Ya. Oke. Tadasino wa. Toki desu ne. Gak bisa to. Ya. Kenapa? Karena. Karena. Ya. Disini. Waktu menggunakan. Apa. Waktu. Haya nga atsui. Haya nga atsui toki. Kurao tsukate kudasai. Tolong. Gunakan. Cooler. Kalau gak ada. Gimana? Ada gak opsiin lain lagi? Bisa sih. Haya nga atsui toki. Mado. Pakete kudasai. Ya. Eto sempu kiyo. Skate kudasai. Bisa. Adanya kipas angin misalnya. Jadi. Gak. Gak. Gak selalu. Tidak berubah. Gak selalu. Tidak berubah. Ya. Disini bisa ada opsiin gitu. Oke. Nomor dua. Haruninaru. Hananga sakimas. Oke. Untuk nomor dua yang mana? Haruninaru. To disney. Hai. Hananga sakimas. Kenapa? Ya. Karena ini setiap tahun. Kalau pas musim haru. Musim semi. Ya. Bunga selalu bermekaran. Kalau gak mekar. Berarti ada sesuatu. Ya. Gak normal mungkin dulu ya. Jadi. Paketok. Gak toki. Gitu. Oke. Ya. Nomor tiga. Indonesia Dewa. Juna nasaini. Indonesia Dewa. Juna nasaini naru. Kurumano. Mengkyo. Toru kotonga. Dekimas. Mengerti ya. Kira-kira. Jadi ini kondisinya di Indonesia. Kalau di Indonesia. Usia 17. Ketika usia 17. Jelas bisa dapat izin mengemudi. Atau simnya. Oke. Yang mana kira-kira? Toki atau to? Hai. To desne. Ni naruto. Ini udah. Udah. Apa ya? Udah rule gitu. Udah rule. Udah peraturan. Jadi kita gak bisa pakai to. Karena dia tidak berubah. Gitu. Ya. Oke. Empat. Ya. Hea no mado akeru. Oke. Ini toki atau to? Oke. Yamanga mie mas. Ya. Yamanga mie mas. Ini. Yorto. Toki atau to? Yang mana? Hai. To desne. Ya. Kalau Anda rumahnya di puncak. Anda lihat gunung. Hari ini Anda buka. Buka jendela kamar. Anda akan lihat gunung lagi. Nah. Besok Anda buka jendela kamar. Anda akan lihat gunung lagi. Besoknya lagi. Begitu. Kecuali kalau Anda pindah ke Jakarta. Berarti ketika buka kamar. Bukan gunung lagi. Isne. Nah. Makanya pakai to. Isne. Hai. Jagobami ikimasu. Hea o deru. Denki o kesite kudasai. Yang mana? Hea o deru. Toki desne. Hea o deru toki. Denki o kesite kudasai. Hea o deru toki. Misalnya. Ini kan gak hanya denki ya. Pilihannya bisa yang lain. Terus. Fuyu. Fuyu ni naru toki atau to. Watashi wa itsumo kajio hikimasu. Yang jadi keywordnya adalah itsumo. Selalu. Makanya disini pakainya to. Fuyu ni naru to. Watashi wa itsumo kajio hikimasu. Oke. Bisa hakar. Bisa diprediksikan gitu. Wah. Fuyu ni mau musim dingin ni. Pasti deh saya masuk angin gitu. Seperti itu. Ya tujuh. Kondo. Fuyu no ni apa namanya. Nomina ya. Kata benda. Jadi kondo fuyu no toki atau to. Oke. Toki ya. Kondo. Kondo desu ne. Nanti. Fuyu no toki. Waktu musim dingin. Tsuki wo shimashou. Kita main suki ya. Oke. Nah mungkin. Seperti ini ya. Kira-kira perbedaan toki dan to. Ya minasan. Sore de oarimasu. Sampai minggu depan ya minasan. Hai. Sampai minggu depan ya minasan.